Perlihatkan sikap tak menyesal, terbongkar perlakuan kasar ART pada anak TikToker Cici Chania, Pororo. Video aksi kasar seorang asisten rumah tangga, ART, terhadap bayi yang dijaganya tengah viral di media sosial. Belakangan, diketahui bayi yang dikasari oleh art tersebut adalah anak dari TikToker Cici Chania atau biasa dikenal dengan nama panggilan Cici Pororo. Cici Chania merupakan pemilik kucing Pororo yang kerap dijadikan model fashion kucing. Cici Pororo sendiri membagikan kisahnya tersebut di akun TikToknya. Mulanya diceritakan Cici Chania, bukti penganiayaan yang dilakukan pelaku diberikan oleh tetangganya. Pasalnya tetangga Cici Chania sempat merekam aksi jahat pelaku. Penganiayaan itu dilakukan pelaku ketika Cici Chania sedang melakukan live. Menurut Cici, Pororo, ART putra pertamanya yang masih berusia satu tahun itu kerap main tangan saat berada di luar rumah, karena di rumah terdapat banyak CCTV. Berdasarkan pantaun tribunjakarta.com, terlihat pelaku yang mengenakan kaos putih sedang menyuapi korban yang duduk di atas stroller. Tanpa basa-basi, pelaku mencubit pipi korban beberapa kali. Tak cuma itu, pelaku juga tampak kasar ketika menyuapi korban camilan. Ya Allah ini badan aku sampai gemetaran, maafin Ibu Yahde, tulis Cici Chania di caption videonya dikutip dari tribun medan. Di video berikutnya terlihat korban berdiri di strollernya sambil menghadap ke belakang. Pelaku tiba-tiba saja mengukul punggung bocah malang tersebut. Tak diketahui apa alasan pelaku hingga tega menyakiti anak tak berdosa itu. Terakhir pelaku membalikan tubuh korban lalu membantingnya ke dudukan stroller. Sebelum dibanting ke dudukan stroller, pelaku juga sempat memukul lagi punggung korban. Video tersebut tentu saja membuat Cici Chania sakit hati dan marah besar kepada pelaku. Cici Chania menjelaskan, putranya dijaga oleh pelaku hanya setiap sore hari. Setiap sore, korban akan dibawa pelaku berjalan-jalan keluar rumah. Aku cuma mau meluruskan, itu bukan sus farel. Dia fokus di rumah saja, cuma kalau lift sore suka dipegang dia karena kasihan dede di rumah terus. Jadi diajak jalan-jalan sore sama yang kerja ini. Seharian full farel sama aku, mulai dari makan, mandi, pakai baju semua sama aku. Cuma kalau lift sore suka sama dia, dan video itu direkam sama tetangga dan dikirim ke saya. Ternyata dia memukul farel, memukul kepala, pipi. Ya Allah, gak tega lihatnya, tulis Cici Chania.